Intro Saya coba ya Silahkan Aku coba dulu nih malam Asalnya kayak kulit jeruk Tapi nggak Nggak kecut gitu nggak Kalau kulitnya dibuka dia lebih asem Oh gitu Makanya biasanya ngejeruk itu harus sama kulitnya Malang gue mau aja Jadi ini sebenernya Yang bikin manis itu si kulitnya Makan dalam asem Ini santai aja liat dong Kathleen Eh Kathleen Enak ya? Nggak ada masalah Oke-oke aja tuh Tapi setelah kena dagingnya malah asem banget Jadi ternyata kulitnya itu justru meminimalisir rasa asem di daging jeruknya itu Terus aku kayak Asem banget Eh si Kathleen mau ngambil Dia santai aja tuh Dia makan-makan aja kayak nggak ada apa-apa Nah dari situ kita diajak untuk pergi ke kebun jeruk ini Kalau buah jeruk baby Matangnya dia memang tidak terlalu kayak banyak seperti biasanya jeruk-jeruk yang lain yang warnanya kuning semua Tapi kalau jeruk baby Tapi kalau jeruk baby Biarpun sudah berwarna hijau Tapi ada semurat warna kuning Nah berarti dia sudah siap untuk dipanen Boleh Yang ini ya Sudah ya Oh akhirnya Kes ya 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 Kesampean ngidamnya Udah Berjalan jauh akhirnya Nah lain kali jangan yang repot-repot ya ngidamnya ya Gimana Gimana Yeay Biasa aja Ya Udah jalan 7 hektar nih Gimana dong Udah kayaknya Aku ganti deh ngidamnya Ini capek deh Aku pengen makan yang lebih manis dari padi jeruk Aku pengen dessert gitu Jadi nggak jadi ngidam yang ini Ini udah udah cukup Kalau ngidam makan nggak perlu banyak Tapi kan sekarang tanyetnya yang lain Oh gitu ya mamahit Anterin ya Tanggung Ya 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 sudah Ya Nah mamahit aku mau ngajak mamahit buat jalan ke satu tempat Tempat dimana itu isinya dessert dan coklat semua Pokoknya luar biasa deh Aku udah nggak kebayang sih Aku pengen banget nih Ya Sekarang kita langsung jalan Oke jalan ya Degit-degit Oke Yuk sebagai kita jalan ya Jalan Jalan ayo Akhirnya kita pergi lagi dari Taman Mekarsari yang jauh itu Kita ke Cibubur Nah di daerah Cibubur ini ada satu tempat atau resto yang cozy Jadi mama-mamahnya masih bisa ngobrol cantik Makan cantik Anak-anaknya masih bisa main di playground di depan Akhirnya kita nongkrong Nah mamahit kita udah sampai tempatnya ini loh mamah Sini Iya Jadi Jadi kita bisa ngobrol anak-anak bisa main disini gitu Kita pesen dulu ya Boleh pesen apa nih yang enak Nah Nih ya Kalo gue nih biasa disini gue tuh pesernya katanya sih yang enak itu ada ini nih ada beef burgernya Makan cheese Makan cheese Terus ini juga Motorola chicken banyak mah Ini mas Ini dicatat ya mas Ya Makan cheese nya satu Terus udah gitu beef burgernya satu Terus udah gitu May lo mau apa? Aduh Mau itu dong Taiwan dessert nya Astaga Sama brownies nya ya mas ya Yuk aku Kayak es campur aja deh satu Udah banyak soalnya pesen ini Serius itu doang Ya gak pesen udah berapa macem Gimana bisa main Kita satu aja Dan ibu hamil ini Pesen banyak banget Kayak gak tau berapa macem gitu Aku pikir ini gimana cara Makannya ngabisinnya gimana Tapi sudah lah Kita kan namanya membahagiakan ibu hamil ya Ada pahalanya mudah-mudahan yang Semoga mamahit ikut berbahagia juga ya Kayak aku yang ngebahagiain ibu mil ini Bagaimana kita akan memakan semua ini? Terima kasih Aduh Tadi kita kan udah cobain ini ya Nah sekarang kita coba ini nih Mozzarella chicken Coba kita buka ya Gue nih jadi bingung loh Mana duluan ya ini Ini baru-baru diaduk Ini dateng Itu dateng Oh Jadi ini sebenernya setipe kayak Apa ya Kayak mozzarella chicken Kayak nugget Tapi di dalemnya Mozzarella Iya Tuh Coba kita cobain Ini dong pake sauce korea Sebenernya nggak Coba 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 Gak Gitu Lebih manis nggak Pendet Mereka Mereka Enak Ini enak Dari Mas Dianggitu Yang perlu dicoba di sini Katanya sih ini nih Astaga Ini satu belum kelar Ini lagi bisa dicoba Jadi, hatanya yang paling favorit disini tuh ini Gimana Bu Mil? Ya 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 Ini rasanya cheese banget Hmm Super cheese Ini cocok banget buat Maya yang lagi program menaikkan berat badan bukan? Ada makaroninya Ada cream sauce-nya Ada dagingnya, ada mozzarella-nya Sebelum danita hamil, kita itu senasib yaitu ibu-ibu terlalu cungkring Kita kalau ketemu, gila lu kerus banget, lu juga kerus banget, lu juga kerus banget Jadi sudah gitu, yang lucunya aku sama Maya ini sempat kepedean gitu Wah Maya, lu mesti coba cara gue, jadi gue tuh ke dokter dan dokter tuh nyaranin gue makan es krim buat naikin berat badan Jadi nanti di saat berat badannya udah pas, lu berhenti aja makan es krimnya Ternyata gue genduk karena hamil Ternyata gue hamil Hasil program naikin berat badannya Sebenernya mau Mahit itu Apa namanya teori aku menaikkan berat badan dengan makan es krim itu, itu adalah dusta belaka Ternyata itu hamil Soalnya gue gak tau kalau saat itu aku hamil Aku merasanya aku naik berat badan dan pas terakhir ketemu Maya itu sampai bilang Berhasil loh, coba deh lu makan ini Kayaknya lu mesti coba, soalnya kan kita senasib nih Lu mesti coba, lu mesti coba yang kayak gitu ternyata Salah Ada lagi yang belum kita cobain Astaga Ini dia nih, ini kayaknya ada biskuitnya juga yang ini Ini ada ice creamnya Nah ini mau Mahit, karena kita kebanyakan ngobrol dan kebanyakan yang dipesan Jadi sebenernya si brownies ini Brownies coklat ini tuh harusnya anget Harusnya anget, iya Tapi berhubung kita kebanyakan ngobrol dan makan Jadi dingin Ini tuh sebenernya salah satu favorit disini juga Soalnya ini kombinasi yang unik, May Jadi di brownies yang anget Ininya ice creamnya dingin Jadi udah anget terus pakai ice cream Coba kita coba ya Pakai serpihan biskuit juga lagi Seharusnya pakai ice creamnya juga nih Hai 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 Iya soalnya Kalau browniesnya aja Emang dasar browniesnya gak terlalu manis Agak Ini kayaknya gak boleh sering-sering loh Pergi sama donita nih kayak gini Kenapa apa, Mamai Mamahit Siapa tau Bisa untuk ini ya Buat Mamahit di rumah yang punya kasus yang sama Sama aku dan Maia untuk menaikin berat badan Bisa dicoba loh datang kesini Oke Mamahit Makasih loh udah menemani kita Jalan-jalan Ngapain aja tuh tadi Ya tadi kita Kasari Mulai dari ke-BM-an gue Yang pengen jeruk Cari teman jeruk Terus begitu keliling-keliling Sampai tadi udah sempat nyamperin ke rumah hobbit Udah ketemu badut juga Mb Mb Mbis shopping Terus day gitu 3D art Oh iya ke museum 3D Iya Sampai kesini Luar biasa ibu hamil ya Luar biasa ya Tapi thank you banget Mamahit udah nemenin ke-BM-an gue yang gak jelas ini I love you Dan makasih juga buat Mamahit yang udah nemenin kita seharian Dan jangan lupa saksikan Mamahit setiap minggu jam 4 sore Dadah 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 Boy неп dissoci